Bun, kayaknya ini cocok deh gedung buat usaha kita. Jujur, pasti bagus sih. Pak Sait, Bu Ajita yang kemarin telepon ya? Ayo, saya langsung antara yang kembali di marketing ya. Nah, ini bagian marketing kami. Oh iya, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Saya Dias dari tim penjualan gedung ini. Silahkan. Iya, ada yang bisa saya bangun, Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya cari tim gedung ini buat usaha di Bapak. Kalau dari Bapak, kira-kira buka harga berapa ya Pak? Ya, kalau misalnya dari saya sih buka harga seharga Rp. 600 juta sih Pak buat satu ruangan gedung ini ya Pak. Apakah dari Bapak Ibu ada negosiasi terkait harga atau sudah cocok dengan harga sebut? Untuk harga mungkin kita bisa propose begini ya Pak. Mungkin Rp. 470 juta, tapi kebutuhan administrasi itu dari kita dan dokter itu. Jadi, ya, dari kita bisa. Kalau dari itu, sebenarnya Rp. 10 juta sih Pak. Salah Rp. 70 juta dengan syarat, saya ada syarat tambahan Bapak juga membayar kaya dengan cashline. Bagaimana Pak? Oke, kalau gitu kita deal ya Bapak Ibu. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari notaris, apakah yang mencari saya, pihak penjual, atau dari Bapak dan Ibu ada notarisnya? Dari Bapak Ibu telah menjual dengan notarisnya. Oke, kalau gitu nanti saya hubungi terkait alamat notarisnya ya Bapak Ibu. Iya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat datang di kata-kata kami. Ini kata-kata kami. Bapak Ibu, dengan nama Karis, Bapak Alvaro. Terima kasih Pak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu, ini terkait dengan pembuatan Aftasan Joluri ya? Iya, benar sekali Mbak. Dan ini untuk Bapak Alvaro, perkan-perkan serta-perkan serta aka Diori kami boleh bisa. Oke. Baik, terakhir kami konses. Semua beberapa bulu, nanti masalah pasal-pasal sudah selesai. Oke baik, terima kasih baik ya Pak Terima kasih baik Pak Terima kasih baik Pak Terima kasih baik Baik dari kami dulu ya, terima kasih Sebenarnya begini Pak, dari kami ada perbohonan untuk mempercepat prosesnya buat anak-anak Mungkin dalam beberapa hari Pak, terbunuh dengan ini Tantinya menjualan kami juga Mungkin gimana Pak? Karena sebenarnya kita juga prosesnya Ya Pak, jadi begini saja Pak, saya begini dan saya ingin memberikan pelajar lebih untuk orang-orang dari Makaris Mempercepatkan proses buat anak-anak Ya mungkin, bisa saya lakukan sepatannya, mungkin itu beberapa hari ya Selesai Oke baik, baik-baik saja Pak Eh, enggak mau? Ya Oh, lama banget dah Tau nih, begini-gini Eh, panjang umur Mau gue angkat dulu? Iya, biasa lah, banyak kerjaan Tapi santai aja, malam ini gue yang ngetraktir Hei, ada apa nih itu, Mbel? Biasalah, kebetulan dapet uang keanggetekan dari klien Agak aneh sih permintaan klien hari ini Dia tuh minta bikin akta, jual beli gedung Di daerah Margonda adalah sepasar suami istri itu Pak Said Oh ya, nggak salah Oh iya Kebetulan dari penjualnya juga mau lah bersedia buat ngasih uang Ya, yaudahlah Lah, bukan itu ngelanggir kodetik, Bro Sebenernya iya, tapi ya selama ada angkanya ya kenapa enggak Yaudahlah ya, yang penting Alfa seneng kita, aku seneng gak sih? Itu lah Yang penting kita makan-makan Let's go Ah, itu dia Tang, saya sama istri saya baru aja beli gedung Buat bikin risau baru, wah mantep banget tuh Mas Dan kebetulan panjang juga ya Butuh notaris lah apalah Ya bener sih Mas, harus berhati-hati juga sama notaris Kadang notaris tuh ada yang jahat, ada yang baik juga Mas Yang jahat gimana tuh? Contohnya, kemarin saya ketemu temen-temen saya Salah satunya adalah notaris juga Dia lagi nanganin jual-belilah suatu gedung Yang mana si penjualnya ini minta prosesnya untuk dipercepat Tanpa persetujuan si pembeli Oh itu? Gedung di daerah mana? Di Margonda Mas, kalau gak salah Nama notarisnya? Notaris Alvaro Oh, kebetulan sama banget nih makasih saya Waduh kebetulan juga suami istri sih Mas Semoga bukan Mas ya Gimana umurnya? Ada kerjaan dikit sih tapi ya udahlah Gimana tadi kita mau sama Bintang? Biasanya sih Kamu masih inget notaris Alvaro gak? Yang ngurus ini kan, gedung buat usaha kan? Iya, tadi aku ketemu sama Bintang Si Bintang itu punya temen namanya Alvaro Dan dia kebetulan notaris Nah dia itu cerita kalo si Alvaro ini nerima suap Jual beli tanah, dipercepat gitu berkasnya Dan itu tanahnya itu gedung di sekitar Margonda Eh, kasusnya persis banget kayak kita Ini Alvaro yang sama Kamu udah tau pasti apa gimana? Belum tau pasti sih Tapi namanya disebut Alvaro Dan gedungnya itu sekitar Margonda Persis banget kayak kita Jangan lupa itu kita gak? Apa kita tanya aja besok? Iya kita tanya aja besok Ya udah besok ditanya deh Iya sih yang perlu inget untuk sayang saya bantu Pak Alvaro dimana yang paling saya jadikan Sama Pak Diasa, Pak Ajoe itu Menjolong mas kerennya gimana? Pak Alvaro lagi keluar sebut tadi Ini Pak Alvaro juga ada dalam Silahkan lupa ini telah ikut anda Gini ya Pak Saya udah ngomong Diasa dan Pema Said Dari kata tentang kalau Bapak ini Ketiga ada perjanjian Atau kesepakatan yang itu dibuat di belakang kami Tanpa sekolah kawan kami Gimana ya Pak? Bisa dibilang sih gak maksudnya Gitu jangan lupa tau ya Pak Gimana dong Gimana dengan Pak? Oke Gimana dengan Pak Pak Gimana dengan Pak Alvaro Sekolah-Gimana dengan Pak Alvaro Saya juga dengar Pak Atau sebagai penjual yang juju Gimana mungkin Buka bikin kesepakatan-kesepakatan seperti itu Ibu juga Udah lah Pak Udah lah Pak Udah lah Pak Udah lah Pak Bapak berdua bersa itu jadi penjual yang jujur Bapak juga udah tau sama Taris Masih penting sih ngelakoren, masalah korek, habis kalian semua Kasus yang terjadi dalam film ini merupakan bentuk pelanggaran etika profesi notaris yang dilakukan oleh Bapak Alvaro Dalam hal ini, Bapak Alvaro telah menerima swap untuk mempercepat proses transaksi yang tidak sesuai dengan keprofesian notaris Dan juga menceritakan tentang kliennya kepada teman-temannya Keprofesian notaris sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai organisasi notaris yang mewadahi profesi notaris Dan mengatur mengenai kode etik notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan kode etik notaris, pasal 4 angka 5 terdapat larangan bagi notaris untuk menandatangani akta Yang minutanya telah dibuat oleh pihak lain Ketentuan ini dilanggar oleh Bapak Alvaro selaku notaris dalam film ini Karena ia mempercepat proses surat-menyurat dan menandatangani akta Yang telah dibuat minutanya oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pihak penjual Di samping itu, tindakan notaris dengan menceritakan kesepakatan kliennya kepada teman-temannya Telah melanggar pasal 16 ayat 1 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa toko utama kami, yaitu seorang notaris Telah melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan juga etika profesi notaris Yang dalam hal ini adalah Bapak Alvaro selaku notaris dalam film ini Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!